Melakukan pelanggaran aturan PSBB, puluhan warga di Padang, Sumatera Barat digelandang ke kantor polisi. Kepada warga tersebut diberikan sanksi pemblokiran pengurusan SKCK dan penundaan perpanjangan SIM selama 6 bulan. Petugas gabungan Satgas Bugus COVID-19 Kota Padang dan Angkota Polresta Padang mendatangi sejumlah warung makan dan kafe yang berada di kawasan Gorhaji Agus Salim. Di tempat ini petugas mendapati puluhan warga yang tidak menjalankan ibadah puasa sedang berkumpul di dalam warung. Puluhan warga ini melanggar aturan PSBB, antara lain tidak menjaga jarak satu sama lain dan tidak menggunakan masker. Satu persatu warga ini pun kemudian dibawa ke Mapolresta Padang untuk didata. Mereka juga diberikan sanksi sesuai aturan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang. Kita mengamankan sekitar 30 orang, satu perempuan. Sanksinya sesuai dengan perintah dari Kepala Resta Padang bahwa dia diberi sanksi untuk didata base, kemudian kita blogger untuk pengurusan SKCK, kemudian kita tunda untuk pengurusan perpanjangan SIM selama 6 bulan. Setelah diberikan pengarahan, ketiga puluh warga ini pun dipulangkan. Namun jika kedapatan melakukan pelanggaran aturan PSBB kembali, akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dan diancam hukuman 4 bulan penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AI News, melaporkan.